Selamat pagi sahabat tribunus yang kami hormati dan kami muliakan Inspirasi bisnis pagi hari ini Kita akan diskusi banyak dengan Awikofi Di studio telah bersama kami Owner dari Awikofi, Pak Darwin Jaswin Apa kabar, Pak? Baik sekali Pak Sianyed Baik, baik Luar biasa ya Tetap semangat ya Nah, sahabat tribunus Kita akan diskusi banyak mengenai Apakah UMKM bisa espor kopi? Dan bagaimana caranya? Kita akan tanyakan diskusi banyak bersama Owner langsung Awikofi Yang sudah espor ke berapa negara, Pak Awikofi? Yang regular itu ke Singapura, ke Jepang, ke China Terus kita sudah ada distributor di Switzerland Dan US juga Salah tribunus, khususnya UMKM Tetap semangat karena Bukan hanya perusahaan besar Yang memiliki kesempatan untuk melakukan espor barang Tetapi UMKM juga bisa melakukan espor Dan memperkenalkan produknya di seluruh dunia Bagaimana caranya? Kita akan belajar banyak dari Pak Wi Pak Wi, ini ceritanya bagaimana Sampai bisa ya espor kopi di manca negara Bahkan di Australia Dan kalau di Asia Paling jauh di China ya, Pak Wi Itu bagaimana cerita? Dari awalnya, processing-nya Dan persyaratan-persyaratannya Apa yang harus ada pada sebuah perusahaan UMKM ya, khususnya UMKM Kita tahu UMKM dengan dana produksi terbatas Tapi punya kesempatan untuk itu, Pak Wi Ya, Pak Senyet Nah, sebelumnya kan saya mau cerita sedikit Sekilas pendek tentang Awikofi ya Jadi Awikofi adalah perusahaan yang sudah berdiri Sejak 1945 Terus, saya adalah generasi ketiga Dan saya take over itu pada tahun 2005 Nah, ketika saya take over Perusahaan kita itu cuma ada di kota kecil Binjai Dan dari sana pada tahun 2009 kita buka di Medan Dan 2020 kita buka di Jakarta Nah, waktu kita mulai juga tidak dengan wow gitu loh ya Waktu saya take over Saya melihat ada pangsa kopi premium di lokal Sehingga saya bilang ke papa saya Pak, yuk kita main kopi premium Kita buat alat kopi Roasting kopi yang sederhana Pakai tangan gitu ya Dan itu kita pakai tujuh tahun Manual Terus pada tahun 2012 Itu kita upgrade ke mesin 5 kilo Masih lokal, masih bising Nah, itu pertama kali kita bertemu dengan seorang Buyer dari Singapura Dia terbang dari Singapura Datang ke tempat kita Melihat kita roasting kopi Nah, ini cerita yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya Nah, waktu kita roasting Itu bukan perfect banget ya Kondisi kita tidak perfect ya Malah mesinnya bising, temperaturnya rusak gitu loh Jadi, si Mr. Ng melihat ke saya Wih, mesin kamu itu begitu bising Yakin kamu bisa mendengar ini bunyi first crack, second crack Saya bilang, bisa Mr. Ng Karena saya sudah terbiasa Nah, di akhir perjalanannya Dia beli kopi sama saya Gitu loh Dan dia bilang Saya bukan membeli kopi kamu Karena kopi kamu bagus Juga bukan karena kamu bisa mendengar bunyi first crack, second crack Dari mesinnya bising ini Tetapi saya beli karena kamu Jadi, itu ada fees Selama perjalanan itu Kita berbicara banyak Saya menceritakan tentang fees kami Kami mau buka di Jakarta Kami mau membeli mesin yang terbaik di dunia Probat gitu loh Dan hari ini kita punya dua Probat Dan pada tahun 2020 Ya, kita sudah buka di Jakarta Gitu Nah, bagaimana Mr. Ng bisa tahu kita Pertama, pada tahun 2009 Kita meletakkan Membuat satu website Namanya copycdkalang.com Nah, waktu kita buat Itu juga kita gak tahu Tujuannya apa gitu loh Yang penting, pokoknya saya butuh website Saya mau menceritakan tentang Perusahaan kami Dan produk-produk yang kami ada Gitu, di sana Dan Dan kita melihat Pada saat itu Tidak nampak hasilnya Tidak instan Dan pada tahun Dari 2009 2012 2012 gitu ya Baru Pertama kali kita bertemu Dengan calon Importir Buyer gitu loh Nah, itu awal Mula ceritanya Nah, kalau tanya ke saya Syarat-syarat kita menjadi Seorang Esportil Esportil Untuk satu perusahaan UMKM Kita satu butuh Produk kita itu Harus ada di Internet Ya, jadi Internet itu luas Semua orang mau dari mana Mau dari Amerika Mau dari Eropa Mau dari Singapura Mereka bisa mengenal kita Lewat internet Gitu loh Nah, zaman dulu agak susah ya Karena kita harus Buat website Sekarang kan media sosial ada Nah, itu Jarulnya lebih mudah Jadi, itu yang harus kita Paling penting kita Meletakkan produk kita Di sana Dan kedua Yang paling penting Pak Senyet adalah Kita jangan Sangat Orientasi Esport Dulu Sehingga kita Melupakan Apa yang Ada di lokal Jadi, kita harus Bangun reputasi kita Di lokal Ya Jadi, kalau Bagus dulu di lokal Betul Jadi, kalau lokal kita Bagus Penjualannya bagus Ada turis yang datang Atau lewat Melihat produk kita Wah, ini penjualannya Bagus ya Kemasannya Pada saat itu Belum bagus ya Kemasan saya masih Biasa-biasa Tapi ya Eh, rame ya Toko ini ya Lumayan ya Kopinya enak ya Cek-cek di internet Oh, ini ada di Shopee Lupanya di Shopee Toko Sorry ya Aku beli yang planet Di marketplace Penjualannya bagus Terus Wah, bintang 5-nya banyak Review-nya banyak Terjualnya banyak Otomatis mereka juga Eh, kalau bisa laku Dijual di Sana Mungkin di tempat saya Juga bisa laku Sama kalau kita Keluar negeri Mau beli franchise Pasti kita lihat Oh, ini Restorannya Rame ya Rame ya Mungkin kalau kita Bawa ke Indonesia Bisa rame juga Gak mungkin kita Beli franchise Yang tokonya sepi Betul, betul Ya Jadi masuk akal lah ya Harus dimulai Dari Terpercaya di Lokal dulu Betul Kepercayaan itu Meningkat-meningkat Baru ekspansi ke Luar Betul Itu yang sering Orang lupakan Jadi orang selalu Oh, aku mau buat Perusahaan Orientasinya ekspor Dan beneran yang lokal itu Gak dipedulikan sama sekali Gitu loh Eh, menurut saya Mungkin saya kan Karena saya UMKN Perusahaan kecil Kita harus fight ya Kita harus fight Kita harus betul-betul Dari awal Dari lokal dulu Baru sekali Baru Baru Penampilan kita itu Bisa nampak di Internasional gitu loh Menarik Pak Awi Pak Awi Ini kan ceritanya cukup panjang ya Ya Pertama karena Kepercayaan Keseriusan Kita membangun Sebuah bisnis WebKM Tidak terlepas Dari pada skalanya Tetapi Keseriusan dan Integrity kita Membangun sebuah bisnis Kemudian dari sana Kepercayaan mulai timbul Mulai timbul Mulai timbul Dan kita dipercaya Di Lokasi Di Sebuah lokasi Katakanlah lokasi yang lebih kecil Dan akhirnya Berkembang menjadi Sebuah daerah yang Lebih luas Lebih luas Pak Awi Sering cerita Jangan hanya Di kolam Kolam kecil ya Ya harus pindah ke kolam yang lebih besar Nah Tapi dan Perlu konsistensi Pak Awi Ya Perlu konsistensi Di dalam menjalankan Sua Bisnis Tidak semua Pada awalnya Menguntungkan Ada kalanya Kita investasi Terlebih dahulu Antara telur Dan ayam kan Ya Mau Membereskan Quality Yang konsisten Perlu ada investasi Mesin yang luar biasa Ya Dan itu Tidaklah Murah Pak Awi Jadi Bagaimana UMKM Strategi UMKM Dengan Tidak seperti Perusahaan besar Dengan Budget terbatas Umumnya ya Bisalah melakukan Perubahan Demi perubahan Demi perubahan Sehingga Katakanlah Perjalanan Menuju ke lebih baik itu Bukan hanya Impian Tetapi Dari segi Pendanaan juga Jangan sampai Terjadi Defisit Sehingga Akhirnya Keinginan besar Tetapi Realisasinya Tidak Seimbang Bagaimana ini Menyeimbangkan semuanya Baik Pak Sienyet Jadi pada tahun 2009 Saya menemukan Seorang bisnis partner Yang luar biasa Ibu Susi ya Jadi partner hidup Dan partner bisnis ya Jadi ada dua perbedaan Antara Ibu Susi dengan saya Jadi Kalau saya sih Lebih ke Karena Karena Apa ya Orang marketing ya Jadi Baunya kan Gas Gas terus Jadi Ibu Susi itu Kebalikannya Dia orang Accounting Jadi dia Injak rem Terus Injak rem Terus Nah dari Ibu Susi itu Ada satu quote yang sangat bagus Yang sampai hari ini Kita juga Masih Pakai ya Jadi Kita adalah perusahaan Yang tidak memakai Tidak punya investor Dari luar Juga tidak punya Pendanaan dari bank Jadi Dana kita itu Dari mana Pertanyaannya Jadi harus dari profit Jadi di awal-awal Tentu susah Karena kita Betul-betul harus Berhemat banget Jadi Ibu Susi selalu bilang One dollar safe Is one dollar Earn Jadi Satu rupiah yang kita bisa Hemat Itu adalah profit Luar biasa ya Profit gitu loh Karena kenapa Kita tidak ada dana Jadi kita harus banyak Berhemat Kita harus Betul-betul Memikirkan Mana yang butuh Mana yang ingin Yang ingin Bisa ditunda gak Terus Pertanyaannya kan selalu Bisa ditunda gak Apakah ada alternatif Lebih murah Yang kualitasnya sama Terus apakah Kalau Dengan menggunakan Mesin yang sama Hari ini Kita masih bisa Mendapatkan profit yang sama Belum ada kendala Atau apa gitu Nah kalau pertanyaannya Selalu kita masih bisa Tunda ya Kita tunda Nah kalau ada Satu yang baru Kita mau investasi Di ini Ya gak Gak langsung kita Oh aku mau Besok langsung Beli pinjam lah Gak peduli apa Nah kita gak boleh Seperti itu Kita harus memikirkan Kalau budgetnya Memang udah Kita targetkan Untuk membeli Mesin probat Begitu ya Ya kita target Memang kalau dananya Udah cukup Yaitu kita prioritaskan Nah tapi Kita harus tahu Dengan memberi Mesin probat itu Benefit ke kita Itu apa Apa A very Extraordinary Benefit itu Ke kita itu Apa Dibandingkan Mesin kita Sekarang Jadi harus ada Bukan cuma Gengsi-gengsinya Jadi Berbicara Tentang Konsistensi Itu adalah Elemen yang Paling penting Di bisnis Ya Jadi Prinsip kedua kita Adalah One day One improvement Kecil aja Gak usah Seperti fitness Kita gak usah Sampai Lapan jam Fitness Satu hari Lapan jam Untuk membangun Otot yang cepat Nah aku rasa Mungkin udah Tiga hari Mungkin lah Panjang Tiga bulan Mungkin kita akan Burn out Gitu loh Tapi kalau Small improvement Everyday Itu adalah Manageable Improvement Yang kita bisa Lakukan Yang tidak sulit Jadi aku Kalau kita bangun Pagi Kita selalu bertanya Apa Tiga hal Yang bisa kita Lakukan hari ini Yang membuat Kita lebih baik Semakin dekat Ke goal kita Tiga hal Kecil Saja Jangan Dua puluh Terlalu banyak Tiga Sisanya Untuk besok Ya Menarik Pak Awi Pak Awi Pak Awi Ada konsistensi Dan kita perlu Berhemat Walaupun sudah Menghasilkan Tapi kita harus Memikirkan Jangan panjang Supaya Kelangsungan hidup Perusahaan itu Dapat Terjaga Sejak menikah ya Saya sama Bu Susi itu Tidak pernah Keluar negeri Bersama-sama Sampai pada Tahun 2018 Ketika kita Pameran di Jepang Jadi kita Tidak ada Honeymoon sama sekali Nah Untunglah kita punya Pemikiran Visi yang sama Bahwa kita Memang tujuannya Mau berhemat Kita pentingkan Bagaimana Membesarkan Bisnis ini dulu Jadi kita Sangat banyak Berhemat Dan Pada tahun 2018 Kita Beneran baru Dua orang Ke Jepang Itu pun Karena ada Pameran Pak Sian 10 tahun Menikah kita Beneran Tidak 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 Kemana Kemudian Delivery Kemudian Produk Acceptance Atau Keberteriman Seperti Di sebuah Lokasi Bagaimana Research First Atau Kita Deliver Yang sudah Ada Kan ini Ada yang Kita harus Lakukan Research Kebutuhannya Seperti Apa Log Sebuah Negara Sebuah Wilayah Dan Kemudian Namanya Juga Bisa Berbeda Ada yang Menggunakan Nama Berbeda Ini Faktor Pertimakannya Apa Kalau Dari Saya Dulu Saya Berpikiran Seperti Itu Tetapi Sekarang Setelah Saya Freshback Kebelakang Tidak Seperti Itu Tidak Harus Sempurna Untuk Bisa Export Kopi Dengan Mesin Lokal 5 Kilo Yang Bising Dengan Kualitas Kopi Yang Tidak Konsisten Pada Saat Itu Kita Juga Bisa Export Elemen Utamanya Sebenarnya Adalah You Kita Me The One Who Run The Business Ada Storytelling Atau Ada Apa Yang Perlu Dibil Visi Visi Seperti Pak Sebenarnya Kalau Mencari Seorang Mungkin Mau Invest Ke Satu Bisnis Kita Pasti Melihat Unanya Visinya Apa Dia Tau Gak Jalan Kesana Itu Gambarannya Apa Yang Dia Mau Nah Kalau Kita Sendiri Tidak Yakin Sama Visi Kita Goal Bagaimana 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 Orang Lain Bisa Yakin Kita Sendiri Tidak Percaya Bagaimana Orang Lain Bisa Percaya Itu Sangat Utama Nah Packaging Yes Kualitas Kopi Yes Tapi Itu Bukan Utama Karena Kita Tidak Mulai Dengan Packaging Luar Biasa Kita Tidak Mulai Dengan Mesin Probat Kita Tidak Mulai Dengan Kopi Yang Sangat Konsisten Tapi Bisa Nah Seiring Waktu Cuman Ya We Promise Something Kita Menjanjikan Sesuatu Bahwa Kita Akan Mencapai Sesuatu Kita Punya Visi Harus Dibuktikan Seperti Apa Contohnya Kita Kita Bilan Ke Pak Mr. Ng Mr. Ng We Are Going To Buy The Best Roasting Machine In The World Because We Are Kita Akan Mau Mencapai Kualitas Roasting Yang Memang Bisa Diterima Oleh Pasaran Internasional Kita Mau Bersaing Dengan Perusahaan Roastery Dari Singapura Juga Internasional Juga Nah Kalau Kita Tidak Menggunakan Mesin Terbaik Mungkin Suatu Hari Kita Akan Kala Bersaing Nah Dan Kita Capai Terus Kita Bilang Kita Mau Buka Di Singapura Memang Agak Lambat Tapi Kita Capai Gitu Jadi Tidak Menjual Tidak Menjanjikan Sesuatu Yang memang Kita Tidak Pernah Memenuhi Tidak Mencapainya Itu Akan Sangat Dangerous Untuk Reputasi Kita Artinya Tergantung Kepada Ownernya Ownernya Memiliki Visi Kedepan Mewujudkannya Menjadi Sebuah Kenyataan Betul 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 Convictionnya Gimana Pak Kalau kita Cerita Market Yang Ada Di Luar Negeri Ini Seperti Apa Apakah Pak W Pernah Melihat Situasi Di Luar Negeri Sebelum Masuk Ke Market Yang Ingin Dituju Nah Kita Sudah Pameran Ke Beberapa Negara Pada Tahun 2018 Kita Pameran Di Jepang 2019 Kita Pameran Di Jepang Juga Terus Covid Gak Ada Pameran Pameran Online Di Singapura Ada Event Terus Tahun 2021 Kita Kirim Produk Ke Jepang Ada Pameran Di Jepang Tapi Kita Gak Kesana Cuma Produk Kita Kesana Nah Tahun 2021 Kita Tanda Tangan MOU Dengan Pihak Jepang Bayar Dari Jepang Jadi Itu Butuh Waktu 2018 Kita Pameran 2019 2021 Baru Jadi Kita Membangun Kepercayaan Itu Bukan Cuma Ke Bayar Aja Kita Juga Punya Koneksi Ke ITPC Kita Juga Menunjukkan Keseriusan Kita Kita Berkomunikasi Dengan Pihak Pihak Yang Membantu Kita Sehingga Ketika Ada Bayar Datang Mereka Juga Bisa Merekomendasi Melihat Semangat Kita Waktu Di Pameran Nah Waktu Di Pameran Itu Saya Dan Buk Susi Itu Kita Tidak Ada Cerita Namanya Duduk Selama Pameran Itu Kita Berdiri Kita Menawarkan Terus Sampai Hari Terakhir Gitu Tawarin Terus Tawarin Terus Jadi Kita Udah Buat Seduh Panggil Panggil Padahal Kita Gak Bisa Berbahasa Jepang Gitu Pokoknya Dia Asal Lihat Dari Kejauhan Kita Panggil Nah Kalau Kita Panggil Senyum Orang Datang Tes Minum Dulu Nah Itu Kita Lakukan Selalu Datang Juga On Time Bahkan Sebelum Mulai Buka Kita Udah On Time Disana Jadi Itu Kayak Kita Memang Buka Toko Pokoknya Kita Udah Dijakwalkan Jam Berapa Buka Sampai Jam Berapa Tutup Ya Itu Jangan Terambah Juga Jangan Sampai Ah Udah Sepi Kita Tutup Dulu Enggak Kita Sampai Ending Jadi Pihak Pihak Yang Membantu Kita Disana Juga Melihat Kita Keseriusan Kita Jadi Itu Adalah Image Dari Kita Menjalankan Perusahaan Kita Juga Jadi Membangun Reputasi Itu Tidak Cuma Ke Buyer Tetapi Ke Ini Juga Nah Terus Pada Tahun 2023 Tiga Tahun Semalam Kita Ke Taiwan Ya Di Setiap Negara Itu Di Taiwan Dimananya Di Taiwan Di Taipei Taipei Jadi itu Ada Nankang Nah Di Taiwan Sama Profil Di Taiwan Dengan Di Jepang Sedikit Berbeda Jadi Kalau Di Taiwan Mereka Lebih suka Kopi-kopi Yang asem Gitu Loh Terjual Habis Udah Ada Yang Mau Beli Semua Gitu Cuma Kita Bilang Ke Bayanya Boleh Tapi Nanti Hari Terakhir Ya Kalau Diambil Karena Kalau Enggak Kita Mau Pameran Apa Pameran Masa Nah Ini Produk Kita Ini Coba Bayangkan Tesnya Gimana Kan Gak Bisa Nah Itu Dan Kita Jangan Terlalu Pusing Tentang Syarat Bagaimana Yang Penting Ada Orang Mau Membeli Dulu Begitu Sudah Membeli Sudah Mau Membeli Kita Baru Cari Tahu Syarat Nya Caranya Kayak Gimana Dokumen Apa Yang Perlu Disiap Nanti Itu Urusan Nanti Gak 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 Sekarang Gitu Dan Ada Teman Teman Kita Bisa Membantu Seperti Pak Yongchen Dari BTS Udah Mudah Semuanya Jadi Kita Tidak Tahu Tidak Perlu Tahu Terlalu Banyak Kita Yang Penting Butuh Tahu Kalau Ada Urusan Export Siapa Yang Kita Cari Pak Kalau Kita Cerita Export Ke Sebuah Negara Jalur Apa Yang Paling Efisien Dan Efektif Udara Karena Kita Kebanyakan Export Kopi Yang Udah Roasted Sesuatu Yang Sudah Punya Nilai Tambah Dan Itu Harus Cepat Sampai Shipment Kita Itu Kebanyakan Udara Tetapi Ada Juga Yang Request Laut Udara Bukannya Lebih Mahal Lebih Mahal Tapi Cepat Karena Ini Mau Lebih Cepat Dipakai Tapi Kalau Dihitung Kalau ada Kuantitas Pastinya Mau Dibilang Mahal Sekarang Juga Enggak Contohnya Kita Ongkos Kirim Dari Sini Kalo Kita Hitung Ya Kemarin Udah Dibagi Ongkos Kirim Dari Medan Ke Singapur Dibandingkan Untuk Kuantitas Sekitar 100 Dibandingkan Dengan Kita Kirim Ke Jakarta Lebih Murah Ke Singapur Lebih Murah Ke Singapur Tapi Ada Kuantitas Ya Minimal Berapa Kilogram Kalo Gak Salah 100 300 100 100 Kata Sudah Murah Ada Persyaratan Khusus Negara Penerima Seperti Kalau Di Indonesia Kan Ada Pengawasan Dari POM Ada Nah Export Import itu Ada Dua Pintu Satu Namanya Pintu Export Satu Lagi Namanya Pintu Import Export Kita Punya Kunci Kita Bisa Buka Pintunya Jadi Dari Pihak Importer Mereka Harus Punya Kunci Pintu Import Gitu Nah Disini Kita Kita Mempersiapkan Dokumen Apa Saja Yang Dia Minta Dia Butuh Apa Untuk Membuka Kunci Ini Kita Akan Siapkan Semua Sebelum Barang Dikirim Dia Mau Apa Bisa Beberapa Contohnya Kalau Di Singapur Gak Terlalu Susah Kalau Di Singapur Perusahaan Disana Cuma Butuh Ava License Ava License Termasuk Bepom Singapura Itu Harus Dilakukan Uji Tes Dulu Di Singapura Biasanya Mereka Yang Sudah Lakukan Jadi Untuk Import Disana Mereka Butuh Ijin Itu Pribadi Juga Butuh Ijin Itu Perusahaan Juga Butuh Kalau Disini KBli Kita Dari Sisi Perusahaan Harus Diubah Jadi Ada KBli Untuk Export Sekarang Sudah Mudah Dulu Butuh Sertifikat Namanya ETK Nah Terus Untuk Dokumentasi Kita Langsung Lemparin Ke Flight Forwarder BTSA Pak Nyoman Pak Nyoman Sudah Endos Nanti V-nya Yang Bantu Uruskan Dokumen Nanti Mereka Akan Kasih Tahu Ini Butuh Vito Karena Green Bean Oh Ini Butuh Ini Butuh Ini Apa Ongkos Ongkos Berapa Nanti Mereka Akan Kasih Tahu Semuanya Jadi Udah Mudah Semua Dipermudah Serahkan Kepada Ahlinya Betul Jangan Kita Lagi Yang Urus Dokumennya Lagi Beda Singapura Dengan Taiwan Dengan Jepang Oke Oke Kalau Jepang 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 Karena Ada Insiden Dulu Dimana Kopi Indonesia Yang dikirim Ke Jepang Itu Kadar Pestisidanya Itu Agak Ketinggian Sehingga Jepang Sedikit Mensyaratkan Bahwa Kita harus Test Dulu Ada Test Yang namanya Isoprocab Jadi Kalau Untuk Green Bean Kita harus Sorry Dan Kebanyakan Jepang Memang Impor Green Bean Jadi Untuk Green Bean Kita harus Test Isoprocab Itu Sejenis Test Residu Dari Pestisida Oke Di Indonesia Kita harus Test Di Jepang Juga Harus Test Agar Bisa Lulus Itu Test Yang Cukup Mahal Tapi Kalau Misalnya Itu Biayanya Bagaimana Biayanya Ya Kita Harus Hitung Kita Udah Rincikan Ke Dia Nah Untungnya Gini Untungnya Itu Jepang Walaupun Menemukan Bahwa Ada Kade Pestisida Yang Melebihi Apa Melebihi Limit Mereka Masih Membatasi Maksudnya Mensyaratkan Kamu Bisa Export Ke Negara Kami Tapi Dengan Syarat Itu Belum Di Ban Sama Sekali Jadi Masih Bisa Masuk Tapi Dengan Syarat Harus Ada Serangkaian Tes Tentu Ini Jadinya Kalau Impor Sedikit Itu Biayanya Dibankan Sedikit Tetapi Kalau Impor Banyak Itu Biayanya Sama Jadi Kalau Sempamanya Mereka Impornya Banyak Tentu Biayanya Jadi Murah Karena Per Kilogram Jadi Dikit Biayanya Shed Faktor Baginya Menjadi Lebih Kalau Di China Juga Ada Ribet Ribet Sendiri Yaitu Mereka Ada Satu Yang Namanya GACC GACC Itu Bepom Juga Untuk Yang China Jadi Perusahaan Kita Juga Harus Register Disana Terus Untuk Labeling Juga Harus Dilabel Ulang Ada Tulisan China Chinese Oke Walaupun Mereknya Awi Tetap Tapi Biasanya Export Impor Itu Susah Satu Kali Kedepannya Sudah Caranya Gitu Berarti Dari Faktor Packaging Standar Kemudian Konsistensi Kemudian Standar Keberterimaan Di Sebuah Negara Bepom Kita Harus Lalui Export Jalur Udara Itu Sudah Kita Bahas Market Berbicara Dengan Packaging Dulu Dulu Kita Mengirim Kopi Itu Selalu Private Label Jadi Yang Import Selalu Membeli Private Label Mereka Pakai Label Mereka Sendiri Nah Setelah Packaging Kita Bagus Mereka Minta Mereka Menjual Brand Kita Karena Sudah Ada Standar Packaging Sudah Memenuhi Memenuhi Menurut mereka Sudah Bagus Menurut mereka Dengan Packaging Ini Sudah Bisa Menjual Daripada Harus Mereka Memikirkan Lagi Dulu Aku Buat Packagen Aku Tidak Terpikir Kalau Itu Bisa Mengarah Saya Kesini Sampai Ada Distributor Dari Importer Dari China Yang Mau Menjual Produk Kita Dengan Brand Dia Dan Ada Importer Dari Switzerland Yang Mau Menjual Dengan Brand Kita Apa Yang Mereka Cari Dari Awikofi Selain Faktor Keseriusan Di dalam Berbisnis Apa Yang Kalau Ada Tiga Hal Utama Yang Mereka Cari Dari Awikofi Ini Apa Semua Sama Pak Sian Semuanya Berbisnis Ke Lokal Sama Berbisnis Ke Luar Negeri Sama Sama Reputasi Paling Penting Reputasi Pertama Bisa Gak Saya Percaya Pada Kamu Bisa Gak Saya Percaya Pada Produk Kamu Dimana Produk Kamu Itu Bisa Menjual Kualitasnya Cocok Saya Yang Mencoba Juga Saya Suka Dan Bagaimana Saya Percaya Ke Perusahaan Kamu Tiga Ini Reputasi Dari Kita Reputasi Dari Produk Reputasi Dari Perusaha Oke Kalau Saya Cerita Reputasi Dari Personal Kriteria Reputasi Yang Baik Apa Reputasi Kita harus Kumpulin Achievement Achievement Kita Contohnya Kita Pernah Sekecil Apa Awards Kita Kumpulin Ada Boleh Belanja Di Tempat Kita Foto Foto Kumpulin Banyak Oke Jadi Itu Akan Awal Mungkin Gak Banyak Satu Dua Foto Gak Apa Kumpulin Lama Lama Banyak Jadi Achievement Kita Mungkin Kita Dapat Awards Ini Itu Itu Sebagai Achievement Pribadi Ibu Susi Jadi Kalau Kita Suami Istri Jadi Ada Dua Reputasi Yang Bisa Kita Gabungkan Ibu Susi Adalah Penerima Australian Awards Untuk Tahun 2016 2021 Nah Kebetulan Nama Perusahaan Kita Dengan Nama Kita Mirip Jadi Masih Sangat Interconnected Interconnected Achievement Achievement Dari Reputasi Produk Reputasi Produk Itu Kalau Tiga Kriteria Teratas Apa Yang Katakan Sebuah Produk Reputasi Apa Pertama Orang Melihat Packaging Pasti Pasti Ya Pasti Karena Packaging Dulu Itu Namanya Di Marketing Artinya Bagaimana Mengapa Orang Mau Pegang Packaging Kita Dulu Mau Membaca Packaging Kita Dulu Oke Diantara Sekian Banyak Produk Yang Ada Di Rak Ini Ya Kan Pasti Kita Menarik Baca Oke Coba Satu Oke Nah Yang Membuat Mereka Membeli Ulang Dan Ulang Itu Apa Kualitas Kalau Di Toko Service Kita Kalau Dia Beli Sekali Aja Tidak Ambil Lagi Karena Untuk Mengambil Kedua Kali Kedua Kali Mereka Tidak Melihat Packaging Lagi Tapi Karena Memori Kualitas Yang Ada Di Pikiran Mereka Itu Sudah Teruji Jadi Mereka Repeat Berdasarkan Brand Name Terus Produk Terus Mungkin Mereka Akan Meresearch Produk Kita Di Internet Aku Suka Produk Ini Aku Search Aoi Coffee Mungkin Di Internet Muncul Oh Ini Ada Terjual Di Tokopedia Ada Terjual Di Marketplace Ini BCD Oh Jumlah Jumlah Terjualnya Berapa Kalau Cuma Satu Dua Ini Kan Cuma Tampilan Aja Tapi Kalau Terjualnya Sampai Seribu Dua Dibu Tiga Ribu Berarti Sudah Ada Tiga Ribu Orang Yang Membeli Sudah Teruji Review Bagus Testimony Bagus Ada Bintang Satu Kita Bintang Satunya Apa Mungkin Kita Kita Anggap Mereka Bisa Bahasa Indonesia Atau Pake Translate Bintang Satu Dia Respon Seperti Oh Ini Complainnya Apa Cara Mereka Merespon Apa Nah Kita Selalu Merespon Dengan Positif Orang Complain Seburuk Apapun Kita Merespon Dengan Baik Ya Pak Kita Memberikan Money Back Guarantee Kalau Memang Ini Tidak Sesuai Dengan Bapak Bapak Boleh Inform Kami Kita Akan Memberikan Refund Atau Tukar Barangnya Atau Apa Kayak Gini Nah Jadi Mereka Membaca Ini Lebih Detail Lagi Oh Ini Kualitas Produk Ini Udah Di Roasting Menggunakan Mesin Terbaik Di Dunia Oh Ini Udah Bebas Batu Oh Ini Udah Color Salted Ada Atribut Atribut Ada Packagingnya Itu Kita Tulis Menarik Pak Kalau Kita Cerita Market Size Kopi Kedepannya Seperti Apa Di Asia Kopi Menurut Saya Adalah Adalah Industri Yang Everlasting Everlasting Artinya 100 tahun Yang Lalu Ada Orang Yang Minum Kopi Saya Yakin 100 tahun Kemudian Juga Ada Yang Minum Kopi Ada Minum Kopi Ada Demand Untuk Kopi Jadi Cuma Kalau Mau Dibilang Kopi Ada Industri Yang Tiba 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 Bukan Tetapi Waktu Krisis Mau Jatuh Anjrok Banget Juga Enggak Jadi Lebih Stabil Lebih Dan Kopi Itu Biasanya Produk Kedua Atau Ketiga Yang Orang Cut Down Setelah Nasik Kalau Ada Krisis Nasik Itu Yang Paling Terakhir Berasa Yang Kedua Mungkin Antara Kopi Atau Rokok Mungkin Ketiga Kopi Jadi Itu Salah Satu Yang Orang Terakhir Cut Down Paling Mereka Ada Berubah Mungkin Berubah Ke Kualitas Yang Lebih Murah Atau Mungkin Intensitasnya Tidak Terlalu Tetapi Tetap Favorit Baik Menarik Pak Wih Semoga Pembicaraan Ini Bermanfaat Bagi Sahabat Tribunus Sebagai Kesimpulan Pak Wih Untuk UMKM Apapun Produknya Apakah Diluar Produk Kopi Apakah Bagaimana Saran Pak Wih Untuk mereka Yang ingin Lakukan Esport Di Luar Coffee Kalau Saya Selalu Menyarankan Bangun Reputasi Lokal Merek Merek Reputasi Dari Perusahaan Kita Juga Reputasi Dari Kita Sendiri Juga Produknya Juga Tentunya Kita Pakai Branding Bagus Sekarang Sudah Mudah Ada Social Media Produk Itu Bisa Naik Dengan Cepat Dalam Waktu Setahun Itu Bisa Naik Banget Tapi Ya Itu Branding Juga Harus Bagus Nah Sekarang Dengan Zaman Social Media Ini Kan Tiga Macam Ini Interconnected Jadi Itulah Bangun Reputasi Lokal Kalau Lokal Bagus Saya Yakin Bahwa Kalau Kita Mau Penetrasi Ke Internasional Lebih Mudah Lebih Mudah Karena Fondasi Sudah Saya Tidak Bilang Mudah Tetapi Lebih Mudah Jadi Ibaratnya Daripada Kita Menangkap Kupu Kupu Kita Buatlah Taman Bagus Biar Kupu Kupunya Datang Mencari Kita Sip Menarik Pak Awie Thank you Sudah hadir Di Studio Tribun Medan Inspirasi Dan Cerita Bagaimana Bisa Export Kita Sudah Cerita Banyak Bagaimana Bisa Export Ke Singapura Tadi Pak Awie Cerita Ke Jepang Ke China Dan Setiap Negara Memiliki Standarisasi Tertentu Ada Bepom Tertentu Jepang Juga Ada Persyaratan Tes Tertentu Yang Harus Dipenuhi Sebelum Produk Diexport Ke Luar Negeri Dan Faktor Penting Juga Adalah Cari Partner Atau Rekan Yang Bisa Support Seperti Logistics Servicer Yang Akan Membantu Kita Untuk Memudahkan Bisa Export Ke Luar Negeri Yang Ketiga Packaging Quality Product Yang Konsisten Bangunlah Reputasi Anda Sehingga Reputasi Anda Yang Membawa Produk Dan Jasa Anda Di mana-mana Akan Tersedia Di luar negeri Terima kasih Sahabat Tribuners Semoga Pembicaraan ini Bermanfaat Bagi Sahabat Tribuners Sampai jumpa Episode Inspirasi Bisnis Setiap Jumat Yang Selalu Mengerak Untuk Sampai Jumpa N